BAHRESKRIM POLRI GELEDAH KANTOR PUSAT ACT di Jakarta, penyidik sita sejumlah dokumen. BAHRESKRIM POLRI MENGGELEDAH KANTOR PUSAT Aksi Cepat Tanggap, ACT, di Gedung Menara 165, Jakarta Selatan. Penyidik menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan tersebut. Selain kantor pusat ACT, kata Ramadan, penyidik juga menggeledah gudang wakaf Distribution Center, WDC, di Kabupaten Bogor, adapun penyidik menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan tersebut. Diberitakan sebelumnya, BAHRESKRIM POLRI MENGGELEDAH KANTOR PUSAT Aksi Cepat Tanggap, ACT, Ahyuddin, dan Presiden ACT Nuh Hajar sebagai tersangka dugaan kasus penyelewengan donasi di lembaga filantropi tersebut. Penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Hasilnya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Selain dia, kata dia, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya berinisial HH selaku anggota pembina ACT dan NIA selaku anggota pembina ACT. Ia menyampaikan bahwa keempat tersangka kini masih belum diproses penahanan. Menurutnya, penyidik masih melakukan diskusi internal terkait rencana tersebut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton